Nah guys, yang sudah jadi kayak gini nih Nih Tudus Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan Yang paling utama pasti ada kulit pangsitnya ya Terus nanti ini bawang putihnya Kita cincang halus Terus ini daging ayam ya Daging ayam yang sudah saya cincang Ini belum saya bumbui Terus saya tambahkan biar Lebih harum sama sayur ini Kalau di Hongkong namanya Nah oke guys Semua bahan sudah ada disini ya Daging ayamnya yang sudah saya cincang Ada bawang putihnya juga Terus ini sayurnya Garam, sesame oil Sama ini Kecap asin Sekarang kita buat ya Terlebih dahulu Kita masukkan garam Kira-kira ya guys Soalnya ini kan daging ayamnya Nggak banyak banget Terus saya bikin itu Dambilnya juga Nggak banyak banget Kurang lebih lah Terus kita masukkan Ini belum dibuka Ups Dibuka dulu Kurang lebih Satu sendok lah Ini satu sendok Sesame oil Minyak Mijen Terus Garamnya sudah belum tadi ya Oh sudah Garamnya sudah Terus Saya tambahkan kecap asin juga Kurang lebih Satu sendok juga Oke Satu sendok Terus Kita masukkan bawang putihnya Kita matikan sayurnya juga Oke Kita aduk-aduk Sampai dia merata Agar lebih terlihat Kental Kayak gitu Kita bisa tambahkan tepung ya guys Tepung Maizena Atau Tepung jagung Atau tepung beras Juga nggak apa-apa Tambahkan sedikit aja Buat Apa ini Biar Terlihat Lebih Kental Lebih lengket Kayak gini Hmm Bau harumnya itu Bau aroma Sayurnya Sama Cincangan Daun Eh Cincangan bawang putihnya Itu loh Yang bikin kita Terlihat Cantik Oke Kita bisa mencobanya ya Mungkin kurang asin Bisa tambahkan garam Oke Kayaknya sudah merata ini Yang merata Nah ini Mantannya ini Kulit Kulit maksudnya Tuh Saya bikin nggak banyak sih Mungkin kurang lebih 20 Kayak gitu Simple kan guys Oke guys Sekarang Waktunya Kita melipatnya Nah Gimana caranya guys Terlebih dahulu ya Kita ambil Kulit wantannya Kita Olesin air ini Bagian Tepinya Biar nanti Saat dilipat itu Mudah lengket Tapi sesuai dengan Selera masing-masing Ya guys Soalnya Cara melipatnya Ada banyak macam Nah Kalau cara saya Seperti ini Kita ambil sedikit aja Satu sendok kecil Kayak gitu ya Kita lipat Menjadi Dua bagian Kayak gini Lalu Kita Tekan Nah Kita tekan Kan sudah lengket nih Kita sudah tekan Lalu kita lipat Seperti ini Bentuknya Begini Nah guys Yang sudah jadi Kayak gini nih Nih Nah ini guys Biasanya Biasanya Kalau saya Bikin Yang Banyak Sekali Yang Jadi Waktu Pengen Makan Mie Atau Pengen Dikoreng Kita tinggal Oke guys Simple kan Cara pembuatannya Kalian bisa Mencobanya Sendiri Selain Rasanya Enak Juga Healthy Karena Tidak Mengandung Minyak Ini saya Mau Steam Berapa Kita siapkan Tempatnya Nih Kita steam Kurang lebih 10 menit Kalau masih Kurang yakin Bisa juga 15 menit Saya mau Steam Kira-kira Aja Coba 5 Dulu Ya guys Nah Sekarang Kita tutup Wah Ini yang Sudah mateng Sekarang Kita coba Guys Nah ini Yang sudah Mateng Hasilnya Kayak Gini Terus Saya mau Makan Dengan Sausnya Ini Saya pakai Cabai Cabai Merah Sama Kecap Asin Terus Vinegar Terus Saya Tambahkan Daun Seledri Oke guys Ini Waktunya Mencoba Masih Anget Cocoknya Dicocolin Pake Sausnya Kedis Ada rasa Asim Asimnya Juga Soalnya Saya pakai Vinegar Hmm Nanti Kalau di Indo Saya Pengen Bikin Usaha Kayak Di Sama Hai 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 selamat menikmati